PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 3 PEMBICARA 4 PEMBICARA 4 SEBELIS Jadi semuanya harus kita pikirkan matang-matang, dari hal apapun lah semuanya. Jadi saya berikan semuanya untuk nanti kita bisa menunjukkan apa yang jadi cita-cita kita berpunuh. Dalam proses persiapan ini bang? Untuk berapa persen ini bang? Persen, enggak lah. Kalau persenan, enggak sih sebetulnya. Jadi ya kita sambil bermula aja sama Allah, sambil kita juga, saya juga sambil ikuti arah. Belum, baru-baru inilah baru antara dua orang itu aja, tapi belum pembicaraan ke keluarga semuanya, belum. Karena yang paling penting kan kalau kita menikah itu harus selalu bilang sama Adi bahwa kita harus mempersiapkan, Paling nggak Adi harus ada rumah dulu, kemudian ada lokasi lalu, kemudian ada ya hal yang merupakan standarnya orang menikah ya. Karena kan menikah itu kan adalah tanggung jawab. Kalaupun sekarang Adi sudah mulai lagi kan aktif lagi ya, masih syuting. Nanti insya Allah udah ada beberapa tawaran-tawaran lagi untuk stripping juga, bikin YouTube channel. Jadi alhamdulillah dengan kita bersama sekarang, banyak yang mendoakan, banyak yang membuat apa ya, satu penawaran yang sebesarkan di dunia politik gitu ya. Kemarin saya surprise juga, dari salah satu pantai, saya pikir dengan pemberitaan seorang Ferry Irawan yang kemarin, Tidak mungkin lah ada pantai yang mau nawarin ya, tapi ternyata insya Allah di 2024 udah ada penawaran untuk dicalek DPRD DKI ini. Artinya, ini kan udah terbuka jalannya, nah jadi insya Allah aku saat ini akan support Ferry Irawan untuk bisa kembali lagi ke percayaan dirinya, sehat lagi. Sekarang Alhamdulillah udah nggak minggu opa, udah nggak suntik lagi. Artinya ini kan, ini udah kuasa Allah kan, aku juga lebih melihat dia tuh lebih bahagia juga ya, karena dia udah kembali sebagai jati dirinya seorang karyawan yang dulu. Jadi ya buat aku berkat juga ya, hidup aku selalu bisa bermanfaat buat orang. Nah nanti kelanjutannya gimana, aku selalu bilang ya yakin aja nih, kalau memang niatnya baik, pasti Allah tuntun. Yang bener-bener melahan-lahan orang udah mulai itu. Banyak mendoakan kita. Alhamdulillah, jadi semangat ya. Termasuk apa ya, yang saya persiapan semuanya tuh untuk menuju ke sana juga. Kan saya selalu bilang, nanti juga kita ke notaris sama-sama, kita ketemu lawyer sama-sama. Saya akan buat satu surat perjanjian bisa harta gitu loh. Itu yang selalu saya tekankan sama Wena dan keluarganya. Bahwa saya dari awal saya bilang, apa yang menjadi milik dia sekarang atau dalam milik dia dengan anak-anaknya. Dan apa yang nanti kita dapat dari asal pernikahan akan menjadi milik dia juga. Jadi saya persembahkan dedikasi saya untuk Vision. Itulah salah satu persiapan-persiapan yang akan saya lakukan. Ini kamu udah cukup lama, Mas Berik. Apa sih yang akhirnya membawa Mas Berik yang menerima dengan Mas Berik. Yakin dengan Mas Berik. Mungkin ada satu alhamdulillah kuas kah yang gak ditemukan di orang-orang yang punya kena dekat kita. Iya, jadi selama 8 tahun sendiri, otomatis kan aku banyak ya minta kepada Allah. Memang nomor satu yang aku minta bukan kayanya sih. Kan semua sesuai doa ya. Yang aku minta selalu sama Allah ya Allah. Saya ingin banget kalau nanti dikasih jodoh adalah orang yang bisa menjadi imam. Bagi semua sorat-sorat saya dan anak-anak saya. Bisa membawa kebaikan keluarga kecil ini baik dari segi agama dunia dan akhirat. Nomor satu. Kedua orang yang bener-bener bisa mempunyai akhlak yang baik, hati yang baik. Kalau rezeki ya insya Allah saya juga dulu kan menikah juga sama-sama dari Allah. Tapi yang harus saya perbaiki kedepannya adalah kalaupun menikah lagi. Misalkan jodohnya sama Abi. Ya dia dan saya harus melibatkan Allah dalam setiap aspek perkahwinan. Itu sih yang membuat saya melihat pada saat Abi pertama kali menyatakan saya juga sholak waktu itu. Tapi besoknya saya melihat kalau pada saat-saat sholat, azad. Dia ngajakin saya sholat dan kita sholat berjamah. Saya melihat bagaimana mungkin penampilannya, tatunya dimana-mana, pemberitaannya juga. Tapi begitu dia mimpin seorang, tansuitnya bagus, doa-doa pendeknya bagus semua. Sampai saya ngantung-ngantung di belakang yang saking pusunya gitu ya. Jadi baguslah gitu. Saya nggak nyangka juga gitu. Tapi yang paling bikin saya dulu adalah bagaimana Abi bisa dekat sama Fania. Karena Fania itu orang paling susah gitu. Fania itu orang yang benar-benar punya, mungkin dikategorikan six cents lagi. Dan waktu pertama kali dia ketemu sama Ferry. Saya kan nggak pernah kasih tau, eh ini yang namanya Ferry bukanya kayak gini. Tapi begitu dia dateng, dilogi, kan cukup di lari apartemennya. Terus Ferry turun dari mobil, terus dia buka tangannya gitu. Dia bisa lari, bisa langsung meluk. Padahal tau dari mana dia yang mau ngajak pergi yang ini gitu kan. Tapi semacam, emang udah di, ya itu, dan sejak itu aduh deketnya. Kalau mau pulang nangis, kalau kita duduk begini dia langsung mau nye di tengah. Terus kalau ada orang minta foto Mas Sedi juga nggak boleh langsung ngambek gitu kan. Konseksif gitu ya. Waduh, pokoknya udah serasa di bapaknya bener gitu. Jadi nggak boleh ya. Jadi hal-hal itu dan memang perlakuannya di Bia Abi selama ini sebulan ini lah ya sama saya tuh baik. Tapi ya sekali lagi memang keluarga saya pun, jangan kan orang lain. Dan keluarga saya pun masih mempertanyakan kesungguhan. Makanya kan kemarin kan sampai depan papaku, dia gimana Bia? Ya itulah, saya berjanji. Tapi berjanji bukan sama manusia itu ya. Bukan sama kedua orang tuanya dan ada ibu saya juga waktu. Saya berjanji sama orang tuanya. Karena kalau kita berjanji mengucap sesuatu sumpah dengan orang-orang itu bukan yang main-main. Karena dalam-dalam Islam ada yang selama ayat 9 juta. Jadi bukan sesuatu yang saya bisa pembahinkan. Dan saya datang dengan niat yang baik, insya Allah. Segala sesuatu dengan niat yang baik pasti Allah akan bukakan jalan. Dan memang berasa bangga sama saya, sama kita berdua. Jalan itu terbuka, terbuka, terbuka untuk menuju satu kebaikan. Tadi Bapak ada bilang sebuah kaget dengan... Kenapa Bapak ada milik? Ya, kagetnya kenapa bisa posting. Sama 4 tahun saya mana pernah mau posting. Padahal mungkin saya diketahui siapa. Tapi saya nggak merasa harus memposting itu. Jadi semua kaget. Saya nggak pernah nanya lagi sama mama saya, sama papa saya, sama keluarga. Ya karena saya ngerasa happy aja. Tapi yang saya selalu yakin adalah, Kok hati ini seperti dimukakan sama Allah. Saya kan punya insting ya. 8 tahun menjadi single mom itu insting saya jalan banget. Saya orang paling logis. Makanya saya bilang, Bi, kalau menikahi saya bukan saya materialistis ya. Tapi kita harus punya tanggung jawab. Khususnya Abi. Ya harus ada rumah. Makanya banyak teman saya bilang, Lu siap don't create. Oh ya siap. Yang paling penting kan tidak senang. Bagaimana ya standarnya. Nyaman, rumah. Artinya. Ya saya harus konsep way. Dengan pilihan saya. Tapi karena saya bilang kan. Saya kasih Abi waktu satu tahun. Faksimal. Bisa. Memulai semua dari nol. Tapi ya. Kalau itu hitungan manusia pasti pusing. Tapi kan Abi punya keyakinan sendiri. Saya selalu bilang gini. Kalau kita berpikir sebagai manusia gak lucu. Tapi saya. Punya keyakinan. Karena saya gak punya kekuatan apa-apa. Saya punya kekuatan Allah yang saya adal. Jadi saya tidak berharap kepada makhluk. Tapi saya berharap kepada orang. Dan saya selalu mengajar di setiap ibadah saya. Dan saya juga selalu bilang kepada. Saya tidak mau. Kalau musik kan ngomongan orang. Karena Allah sendiri menutupi air. Dan kadang kalau manusia. Menilai manusia itu. Dari casing. Tapi tidak dengan Allah. Allah menilai seseorang. Menilai umat. Dia membedakan umatnya. Hanya dari ahlak dan ahwah soleh. Kita tidak bisa menjudge orang dari casing. Wah itu orang masih begini. Gak bisa. Dan belum tentu. Orang itu saya ratu lebih baik. Dari orang yang membicarakan. Kan manusia itu hanya bisa membicarakan. Kekurangan dan keburukan orang lain. Tapi tidak bisa membicarakan. Keburukan dan kekurangan yang ada dalam bisnisnya sendiri. Itulah manusia. Dan setelah saya hijrah itu. Banyak sekali hal-hal yang saya pelajari. Bahwa ternyata agama saya. Mengajarkan saya harus seperti ini. Harus seperti ini. Itulah yang sekarang saya mencoba. Lakukan. Bagaimana di setiap saat saya bisa isi koma. Konsisten dengan apa yang saya lakukan.